Intro Komisi 10 DPR RI menilai persiapan UNBK di Provinsi Kalimantan Timur cukup baik di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana jika ingin UNBK terus berjalan. Ditemui dalam kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 50 persen, yakni 48.000 siswa tingkat SMA dan SMK, serta 58.000 siswa pada tingkat SMP. Abdul Fikri menilai lambatnya peningkatan peserta UNBK tiap tahun dikarenakan sarana dan prasarana, seperti komputer dan koneksi internet yang belum memadai. Yang mau melaksanakan UNBK itu terus bertambah dari tahun ke tahun, tetapi keluhannya masih sama, yaitu sarana-prasarana. Harus terus kemudian mendapatkan pencermatan dari kementerian, kemudian dinas, bagaimana supaya problematika ini bisa diselesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Bambang Sutrisno mengatakan, terlepas dilaksanakan atau tidaknya UNBK, sarana-prasarana pembelajaran seperti laboratorium komputer harus ada di tiap-tiap sekolah. Ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, agar mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, pengadaan alat komputernya bisa memberikan pelajaran pada anak-anak, juga bisa memprogram itu. Mereka belajar penyiapan ruangan fasilitas untuk komputer di sekolah, itu sering sekali masih jauh, masih kurang. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan.